Intro Assalamualaikum Jumpa lagi di youtube channel Junior Paramita Masih dalam edisi jalan-jalan ke Yogyakarta Kali ini aku mau review hotel ketiga Sekaligus hotel terakhir Di trip bulan Juli 2022 ini Seperti biasa Sebelum lanjut nonton Jangan lupa subscribe Ini dia hotel Grand Malioboro Hotel yang terletak di Jalan Dagen Nomor 85 ini adalah salah satu hotel Yang bener-bener aku rekomenin Untuk kalian yang mau liburan Ke Yogyakarta Karena untuk letaknya yang sangat strategis Hotel ini lumayan jadi favorit nih Kalau di hari pertama Kita menginap di hotel dengan jarak 10 menit untuk berjalan kaki ke Malioboro Di hotel ini jaraknya Hanya 3 menit saja loh Karena hotel Grand Malioboro Ini benar-benar berada di salah satu gang Yang berada di Jalan Malioboro Cukup belok ke kanan dari arah hotel Kita sudah melihat Jalan Malioboro Untuk kesan pertama yang aku dapat dari hotel ini adalah Wangi banget Jadi ketika kita masuk ke area lobbynya itu harumnya udah kerasa banget Aroma-aroma hotel yang mewah gitu loh Cuma untuk hotelnya sendiri memang gak terlalu besar ya Dan ini adalah gambaran dari lobbynya Terus sayangnya di penjagaan depan itu Security-nya itu kurang menyambut gitu sih Jadi pas kita turun dari mobil bawa koper banyak gitu Ya sepi-sepi aja gitu Tapi gak masalah sih Karena untuk lobbynya dan akses masuk ke dalam kamar itu juga gak terlalu jauh Jadi gak repot gitu Untuk area lobbynya itu cukup minimalis Dan kursinya itu lumayan empuk sih menurutku Dan sekarang kita sudah ada di kamarnya nih Dan ini adalah tipe kamar Grand Deluxe King Untuk red menginapnya sendiri itu mulai dari harga Rp. 550.000 Tapi disini aku booking tipe Deluxe King Yaitu dengan tempat tidurnya ukuran King ya Jadi untuk harganya berbeda Dan sekali lagi untuk harga hotel itu tuh Setiap tanggal atau berganti hari dan berganti waktu itu berbeda-beda ya Oke kembali ke kamarnya Ini menurutku kamarnya lumayan besar sih Dan yang aku suka disini tuh ada jendala yang tadi itu Dan itu view-nya itu sebenernya ke depan gitu Jadi ke jalan Dagen Oke dan bisa dilihat ya Untuk kasurnya ini lumayan besar Karena dia memang tipenya King gitu Itu untuk ukurannya 200x200 ya Dan ini tuh bisa banget sih Kalau dipakai untuk tiga orang Jadi kalau kita cuma berdua sih Ini rasanya udah cukup banget Terus disini juga ada dua kursi Kursi untuk santai-santai gitu Terus ada mejanya Jadi bisa buat sambil makan nyemil gitu ya Terus ini tuh ada lemarinya Tuh lemarinya sih lumayan besar Cuma gantungannya kayak gantungan di rumah gitu ya Terus cuma dari jauh tuh sebenernya ini lemarinya hampir mirip kulkas Tapi bukan ya ini lemari Terus juga ada telepon Dan teleponnya itu lumayan membantu sih Buat kita nelfon operator atau nelfon ke resepsionis gitu Kayak kemarin waktu kita nginep disini itu sering banget TV-nya itu mati Terus susah dinyalain lagi Dan nelfon resepsionis terus langsung dibantu untuk nyalain lagi deh Terus tadi itu kayaknya connecting door deh Jadi lumayan sih buat kalian yang bawa beberapa keluarga gitu bisa pake kamar ini bersebelahan deh Untuk televisinya kayaknya di atas 32 inch gitu Terus aku suka sih channel-channelnya itu lumayan lengkap sih Jadi kayak gak cuma channel standar aja Cuma sayangnya kurang Youtube aja sih sama Netflix Kopi tehnya biasa lengkap ya Terus untuk minumnya itu lagi-lagi Cleo Jadi aku tiga kali pindah hotel ke sini tuh Tiga-tiganya itu minumnya Cleo Ini kenapa ya? Kebetulan sama atau memang standarnya kayak gitu? Terus BTW ini tuh tadi barusan aku cek lagi Kalau di ticket.com itu hotel ini tuh masih bintang tiga ya Tapi kalau di cek di Google itu ini udah bintang empat Yang bentar yang mana nih? Lanjut kita lihat toiletnya Untuk toiletnya ini ya standar sih ya Washtuffle, toilet sama shower Cuma kurang hand shower aja sih Cuma disini yang aku kaget ini amenitiesnya cuma ada 2 botol kecil gitu Sama sikat gigi Terus ini tuh 2 botol kecil ini cuma apa ya Sampo sama sabun gitu kayaknya Tapi ternyata itu adalah brand dari LBC Group Wow Bisa kompak gitu ya sama skincare saya Dan ternyata jendel yang tadi itu adalah pintu Dan ini tuh ada kuncinya jadi bisa dibuka Terus aku penasaran sih pengen buka kayak gini Terus dari sini tuh kita bisa ngeliat Banyak mobil motor lalu-lalang gitu di depan hotel Dan bisa ngeliat Malioboro dari kejauhan Eh ternyata gak keliatan deh Terus pas banget gitu pas kita buka jendela atau pintu ini Ini tuh udah mau sunset Dan ini tuh kira-kira udah jam setengah 6 sore Sayangnya ini gak ada kursinya sih disini Kalau ada ini seru banget sih Buat duduk sore-sore atau pagi-pagi sambil minum kopi gitu Dan malamnya itu kita keluar hotel untuk cari makan Terus disini tuh ada namanya cafe Kebondalem Jadi tuh Kebondalem ini tuh terkenal Semenjak Tugu itu tuh ditutupin gitu ya Jadi dipagerin Jadi banyak orang yang datang kesini Untuk sekedar ngeliat view Tugu aja gitu Terus waktu disini tuh aku gak sempet kerekam banyak Karena lumayan rame banget Terus udah gelap gitu sih Dan aku disini pesen minum sama cemilan aja Untuk harganya sih menurutku ini gak bisa dibilang murah ya Tapi untuk rasanya sih oke Terus paling enak itu kalau kita duduknya di depan-depan sini sih Jadi dari sini tuh kita bisa ngeliat langsung Pemandangan itu ke Tugu, Yogyakarta Kayak gini Oke jadi ini tuh di depan hotel Dan di sebelah sana itu Malioboro Disini hotel kita Kalau dari arah hotel kita itu di sebelah kiri itu Ke arah belakang menuju Stasiun Tugu Dan ini ya sebelah kanan ini tuh langsung ke Malioboro Habis dari Kebondalem kita langsung Jalan-jalan ke Malioboro Karena deket dari sini Terus disana juga banyak banget oleh-oleh Abis itu makan wedang ronde di depan hotel Terus sekarang mau lanjut tidur Karena besok kita pulang Waktunya sarapan Sekarang itu jam setengah 7 pagi Dan aku mau turun ke bawah Ke lantai 1 Karena kamar aku ada di lantai 2 Terus kita mau sarapan deh Jadi nanti kereta kita pulang itu jam setengah 10 Cuma karena hotel ini deket banget Sama stasiun Yogyakarta Jadi rasanya lebih santai sih Sekarang udah siap sarapan Terus kita lihat yuk menunya ada apa aja Kayaknya ada roti-rotian Aneka donat gitu Terus ini ada waffle Terus disitu juga ada selainnya Lanjut ini tuh ada egg corner Tuh ada telur mata sapi Sama ada omelette Kayak biasa ya Sama kayak hotel-hotel lain Terus ini minumannya ada air putih Orang juice Ada nefus water Terus ini apa lagi ya Oh ini kopi Sama teh Terus ini Aneka condiment Sambel-sambelan gitu Terus ini sambelnya ada yang enak deh Menurutku Ini aku suka banget sih sambelnya Terus ini ada Apa ini Ikan gitu Ikan tepung gitu Terus ada sayur Ada bihun Terus ini ada nasi goreng hijau Terus ini nasi putih Terus disini ada kerupuk Ada bakuan Ada gorengan gitu ya Terus ini tuh ada Aneka condiment Ayam suwir Kacang Ada telur Ada daun bawang Ini tuh kayaknya buat bubur ayam gitu sih Karena disini tuh ada bubur ayam Sama kuahnya Lanjut ini ke sebelahnya itu Ada rebusan-rebusan gitu Jagung sama kacang Terus ini Disebelahnya ada Aneka sereal Standar ya Terus ini ada Salat-salat sayur-sayur gitu Ada buah-buahan Ini terus ada itu Ada puding Terus ada apa lagi ya Kayaknya udah deh segitu aja Jadi ini yang ada di piring aku ya Ini persiapan untuk pulang ke Jakarta Kayaknya aku mau makan banyak Menurutku walaupun menu-nya kurang variatif Tapi rasanya lumayan loh Terutama sambel bawangnya sih Oke habis sarapan Kita mau siap-siap pulang Dan sekian dulu video review Untuk hotel Grand Malioboro Oke untuk harganya Kemarin aku dapat di Rp650.000 Sudah termasuk sarapan Untuk dua orang Dan FVI aja hotel ini tuh Nggak ada kolam renangnya ya Jujur diantara ketiga hotel kali ini Hotel ini lumayan yang paling mahal sih Entah karena lokasinya Atau karena ini adalah Sabtu Minggu Menurut kalian worth it nggak sih? Waktunya kita pulang Disini aku naik beca ya Karena jaraknya itu lumayan deket Kira-kira 3 menit sampai sih Sekian dulu video kali ini Jangan lupa like, comment, and subscribe Nyalain loncengnya juga Biar nggak ketinggalan video selanjutnya ya Biar nyambung nonton videoku yang lain dong Follow juga Instagram Medi Unyarmita Terima kasih Thank you for watching